Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Jika kamu menjauhi kabai romatun hauna Dosa-dosa besar yang dilarang Matun haunaan yang dilarang kamu mengejakannya Nukafir angkum niscaya kami hapus kesalahan Nukafir angkum sayiatikum Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu Dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia Itu terjemahannya Di dalam tafsir wujala lain Itu disebutkan seperti ini Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar Diantara dosa-dosa yang dilarang kamu mengejakannya Wahya Yang dimaksud dosa besar itu Ma waroda alaiha Adalah yang Yang datang Atau yang datang tentang dosa besar itu Mu'aidun Ancaman-ancamannya Kalkotli seperti membunuh orang lain Tanpa hak Atau dalam ayat yang lain dijelaskan bahwasannya Membunuh orang lain tanpa hak Itu kan seperti orang lain membunuh Lalu kemudian dihukum bunuh Nah itu hak Artinya ada orang lain membunuh Lalu yang Orang lain ini keluarganya menuntut Agar dia dihukum bunuh Nah itu Membunuh dengan hak Itu maksudnya Tapi harus melalui pengadilan Oke Kalau sekarang di Arab Masih berlaku Kalau ada orang-orang membunuh Diadili Terbukti bahwa yang dibunuh Itu tanpa kesalahan Maka dia juga dibunuh Kecuali keluarganya memaafkan Kadang-kadang memaafkan Tapi dengan denda Wah dendanya miliaran Ini pernah terjadi seperti itu Nah Membunuh yang lain Yang dengan hak itu adalah Membunuh orang yang merusak bumi Berarti berbuat kerusakan di muka bumi Siapa orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Yang jelas ya seperti orang-orang yang dihukum mati Di penjara termasuk di Indonesia Itu kan membuat kerusakan Nah kerusakannya itu kan macam-macam Di antaranya Kemarin teroris Terus mungkin juga pengedar narkoba yang sudah sangat besar itu Itu boleh dihukum mati Nah itu yang dengan hak Artinya seseorang yang membunuh orang lain Melalui pengadilan tentu ya Bukan pengadilan jalanan Itu boleh Tapi yang melaksanakan pemerintah Ini itu dosa besar Ini tafsir di Tafsir di jalanan Dosa besar yang lain itu Waszina Zina Zina ini itu dosa besar Masarikoh Mencuri Mencuri ternyata desa besar Padahal Ini dua-duanya sih sebetulnya Mencuri maupun Zina itu masih banyak Oh nyatanya OpenBO Kalau di internet itu banyak tuh yang bahas Berarti kan banyak Tapi kita gak tahu siapa saja Lokalisasi kan sekarang gak ada Karena apa sudah global OpenBO nya pakai online Katanya begitu Nah itu desa besar Mencuri juga dosa besar Dan orang mencuri kan masih banyak Sekarang Nah wah nyatanya Penjara penuh Menurut Abdullah bin Abbas Dosa besar itu Sekitar ada tujuh ratus Banyak sekali Nah Tapi Saya mencoba mencari Mencari tujuh ratus Ini tuh Enggak dapet Yang dapet itu malah tujuh Tujuh saja dosa besar Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Itu Resabda Jadi satu saat Ini benih Huroirota Karena Rasulullah S.A.W. Kawasannya Abu Huroiro Itu yang tinggal di Masjid Rasulullah Waktu Rasulullah Masih Kawasannya Rasulullah S.A.W. Kola Berasabda Ijtani Busab Almu Bikoti Ijtani Bu Jahuilah Tidaklah Kalian Menjauhi Asaba'ah Tujuh Almu Bikoti Yang Merusak Hila Ya Rasulullah Diucapkan Kepada Rasulullah Ada orang tanya Sahabat Yang tanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Bama hunna Apakah Ketujuh Hal yang Merusak Atau disebut Tujuh dosa besar Rasulullah 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 Kemudian Menjawab Asirku Sirik Bila Menyekutukan Allah Yang kedua Sihir Nyantet Atau Minta orang lain Nyantet Kan dukun Biasanya ada yang Minta Waqatulunnafs Allatiharramallahu Illa bilhak Waqatulunnafs Membunuh Jiwa Atau Membunuh Manusia Allatiharramallahu Illa bilhak Yang diharamkan oleh Allah Kecuali bilhak Tadi sudah saya jelaskan Ya hak itu Seperti Wa'aklu Malilyatim Dan memakan Harta Anak yatim Wa'aklu Riba Dan memakan Riba Watawalli Yawmas Zafi Dan lari Dari Dari Medan Pertempuran Jadi Kalau orang lari Dari medan Pertempuran Itu kan Bahaya Pertempuran Itu Biasanya kan Sudah ada Organisasi Atau Diorganisasikan Kamu jaga Sini Kamu jaga Sini Kalau lari Kan bisa Kebobolan Itu berarti Mengkhianati Pasukan Dan itu Sangat berbahaya Kalau dikembangkan Sekarang Lari dari Medan Pertempuran Di antaranya Orang-orang yang Gak nasionalis Yang membahayakan Negara Menjadi agen ganda Membocorkan Informasi Informasi Rakyat Berikutnya Berikutnya Wakotoful Muksinatil Wafilatil Mukminati Dan menuduh Wanita Mukmina Baik-baik Menuduh Berbuat Zinah Juga Bahaya Maka Jangan mudah-mudah Untuk menuduh Orang lain Mending kita Itu Salah Gak menuduh Mending kita Gak menuduh Karena takut Daripada menuduh Dan medsos Itu adalah Potensi Yang sangat besar Orang lain Mudah Memuduh Menuduh Orang lain Karena Koto yang Dilihat Video yang Dilihat Dan Ini Hades Riwayat Imam Bukhola Tapi ada Tujuh Di hadis Yang lain Rasulullah Sallallahu Walehi Wasallam Riwayat Dari Abdullah Bin Amr Bin As Radiyah Bawa An'umah Bahasanya Rasulullah Sallallahu Walehi Wasallam Bersabda Al-Kabair Yang dimaksud Dosa besar Itu adalah Al-Isra Gubillah Sirik Yang Tadi Sudah Tapi Ini Ada yang Berbeda Waku Bulwaliden Durhaka Kepada Dua orang Itu juga Dosa Wakat Lun Nafs Membunuh Orang lain Tadi sudah Wale Yaminu Dan Sumpah Al-Gumusu Yang Palsu Tadi juga Sudah Ada Terima Sumpah Sumpah Palsu Tidak Ada Tadi Belum Berarti Ada Sembilan Kalau Tadi Ada Tujuh Lalu Kemudian Yang Ini Ditambah Oke Bapak Bapak Ini Ada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Satu Sahab Itu Berkutbah Kepada Para sahab Kutbah Ini Kutbah Sepertinya Bukan Kutbah Cuman Karena Ada Dialog Sehingga Bukan Kutbah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beresabda Walladzi Nafsi Biati Demi Tuhan Yang Jiwaku Berada Di Dalam Genggaman Kekuasa Salah Samarot Itu Diulang Tiga Kali Walladzi Nafsi Biati Itu Nampaknya Rasulullah Bersumpah Demi Tuhan Yang Jiwaku Berada Dalam Genggaman Kekuasa Nih Tiga Kali Suma Akabba Lalu Beliau Menundukkan Kepalanya Rasulullah Menundukkan Kini Para sahabat Juga Ikut Menundukkan Kepalanya Bahkan Para sahabat Ada yang Nangis Dengan Menundukkan Karena Nih Terbawa Suasana Kalau Mau Diceritakan Kayak Gini Kan Ceritanya Bisa Sambil Senyum Tapi Kalau Kita Menghadapi Pada Waktu Rasulullah Menunduknya Itu Bahkan Ada yang Sambil Menangis Berarti Suasananya Itu Mendukung Atau Kelihatan Rasulullah Itu Menunduknya Juga Sedih Atau Apa Maka Masing-masing Dari Kami Menundukkan Kepala Pulah Seraya Menangis Kami Tidak Mengetahui Apa Yang Dialami Oleh Beliau Kami Tidak Mengerti Apa Yang Dialami Beliau Kemudian Rasulullah S.A.W. Mengangkat Kepalanya Sedangkan Pada Roman Wajahnya Tampak Tanda Kegembiraan Rasulullah Setelah Menunduk Mengangkat Kepalanya Terlihat Ada Wajah Kegembiraan Berarti Tadi Itu Memang Kelihatan Sedih Karena Apa Disini Diterangkan Ini Para Sahabat Bilang Seperti Maka Hal Tersebut Lebih Kami Sukai Daripada Mendapatkan Ternak Unta Yang Unggul Oleh Unta Yang Gede Padahal Unta Ini Betan Gantul Saya Kejutan Ini Lebih Disukai Karena Sedihnya Rasulullah Ini Kan Dalam Tanda Kutip Bagi Para Sahabat Waktu Itu Memahami Ini Ada Yang Bahaya Ada Yang Bahaya Ada Yang Berat Nah Begitu Rasulullah Mengangkat Kepala Dalam Keadaan Wajahnya Gembira Maka Sahabat Itu Padahal Sampai Itu Nanti Bisa Kabar Kabar Gembira Yang Sampai Setelah Beliau Rasulullah Sallallahu Walehi Wasallam Mengangkat Kepalanya Fakola Kemudian Rasulullah Sallallahu Walehi Wasallam Mamin Abdel Yusoll Liyas Solawat Ilkham Tidak Sekali Kali Seorang Hamba Solat Lima Waktu Tidak Sekali Sekali Seorang Hamba Solat Lima Waktu Wayasumu Ramadan Dan Puasa Ramadan Wayu Keriju Wayu Keriju Jakarta Dan Mengeluarkan Jakarta Wayaj Cetani Bul Dan Menjauhi Dosa Besar Yang Kecuali Dibukakan Untuknya Orang-orang Tersebut Abub Wabul Janah Bintu Surga Kemudian Dikatakan Kepadanya Masuklah Surga Dengan Salam Dengan Sejahtera Bapak Bapak Niki Kan Hadis Ini Bahwasannya Itu Kalau Dibuat Sebuah Kegembiraan Bagi Kita Itu Iya Karena Sebetulnya Islam Niku Bisa Disederhanakan Seperti Ini Pokoknya Nek Weng Wai Solat Kosok Jakat Menjauhi Tujuh Dosa Besar Maka Dibukakan Untuknya Bintu Terkait Dengan Al-Quran Surat An-Misa Ayat 37 Tadi Bahwasannya Jika Kamu Menjauhi Dosa Dosa Besar Diantara Dosa Dosa Besar Yang Dilarang Mengerjakannya Nukafir 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 Angkum Maka Akan Kami Hapus Untuk Kalian Sayyiatikum Kesalahan Kesalahan Kalian Wanud Khilkum Mut Solang Karima Dan Akan Kami Masukkan Kamu Ketempat Yang Mulia Atau Surga Tidak Usah Bersedih Solat Yang Baik Kuasa Yang Baik Jakat Yang Baik Tapi Karena Biasanya Solat Yang Baik Akan Menghasilkan Orang Itu Tercegah Dari Perbuatan Kejidan Jakat Itu Menyebabkan Orang Peduli Terhadap Sesama Kuasa Itu Menyebabkan Seseorang Merasa Terus Dekat Dengan Tuhan Dan Diawasi Oleh Allah Subhanahu Sederhananya Ngoten Orang Bisa Masuk Bapak Dan Saudara Saudara Rokimakum Allah Bawasannya Islam Tujuan Syari Atis Tujuan Ajaran Islam Tujuan Aturan Aturan Islam Bagi Kita Itu Adalah Tidak Lain Untuk Kebaikan Kita Dan Ini Sudah Sering Saya Jelaskan Semua Syariah Islam Itu Adalah Untuk Kebaikan Ada Seorang Ulama Besar Yang Namanya Imam Asyatidi Beliau Berpendapat Bahwa Tujuan Syariah Itu Adalah Ada Lima Yang Inti Lima Yang Inti Tujuan Aturan Syariah Islam Yang Intinya Itu Berguna Untuk Kemasalahatan Manusia Baik Di Dunia Maupun Herat Itu Imam Satibi Berpendapat Kalau Di Perinci Lima Hal Yang Menjadi Inti Ajaran Islam Itu Yang Pertama Adalah Hib Tuddin Atau Menjaga Agama Di Agama Itu Harus Dijaga Jadi Antaranya Tadi Kalau Menurut Saya Itu Adalah Sholat 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 Itu Adalah Tiang Monggo Sholat Kita Perbaiki Yang Sudah Sholat Sudah Baik Diperbaiki Lagi Sebaik Baik Bapak Untuk Perbaiki Sholat Menurut Saya Yang Sedelana Bacaannya Dipahami Allah Wakbar Paham Dengan Allah Wakbar Subhana Robial A'la Paham Dengan Subhana Robial Al-Fateha Yang Jelas Selalu Dibaca Allah Wakbar Al-Fateha Sama Tadiah Lalu Kalau Sudah Paham Artinya Pas Sholat Itu Yang Dibaca Dan Dikonsentrasi Kesitu Ampun Belayang Semua Orang Mesti Berkata Itu Sulit Mungkin Diblajari Lama Lama Karena Allah Berjanji Bahwasannya Siapa Yang Sungguh Sungguh Akan Ditunjukkan Misalnya Allah Kalau Kita Bersungguh Sungguh Belajar Artinya Kita Nanti Nanti Allah Akan Menjaga agama Termasuk Juga Tidak Sihir Menjaga agama Itu Juga Termasuk Tidak Sihir Mengapa Karena Sihir Itu Biasanya Sudah Menggadehkan Keimanan Biasanya Sudah Kontrak Dengan Yang Disuruh Itu Disuruh Masuk Masuk Seperti Senjata Sihir Itu Menjaga Agama Jadi Inti Dari Al-Quran Yang pertama Menjaga Agama Yang kedua Itu Atau Menjaga Jiwa Jadi Tidak Boleh Membunuh Orang Lain Dan Juga Tidak Boleh Bunuh Diri Membunuh Orang Lain Tidak Boleh Bunuh Diri Ya Ya Ada Pertanyaan Pak Kalau Orang Bunuh Diri Itu Masuk Teraka Enggak Kemungkinan Iya Lebih Besar Iya Masuk Terakanya Itu Seterusnya Enggak Itu Ada Ulama Yang Berpendapat Bahwasannya Kalau Masih Ada Iman Cuma Kan Imannya Berarti Orang Seperti Itu Iman Bistik Allah Ono Gitu Kan Tapi Tidak Iman Bahwa Allah Niku Maha Pemberi Rahman Allah Maha Penolong Itu Lemah Karena Ada Yang Berpendapat Bahasanya Dengan Syarat Ada Penebusannya Penebusannya Saya Kok Lupa Ya Apa Baru Minggu Kemarin Saya Baca Sudah Tapi Itu Pendapatnya Lebih Lemah Tapi Kalau Menurut saya Bisa Dibu Mengapa Daripada Umpamanya Kedadian Bunuh diri Tidung 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 menjaga akal diantaranya minum minuman keras bahkan sekarang ini banyak sekarang itu viral di Amerika karena banyak orang kecanduan narkoba ya bukan minuman keras minuman keras ini kebuang bahkan termasuk saya tadi baca juga salah satu hadis hadisnya ini bahwasannya orang yang kecanduan minum minuman keras itu termasuk besar-besar nikuh menjaga akal nikuh harus tapi saya gak pernah dengar orang merokok kebanyakan terus gila kalau minum minuman keras orang bisa kehilangan akal saat kehilangan akal maka dia tidak bisa mengontrol dirinya maka sangat penting lah yang namanya mengontrol kesadaran merokok saya belum pernah dengar maka sekarang ada aturan kesehatan rencana undang-undang kesehatan yang memasukkan tembakau dengan dengan somer dengan minuman keras itu disamakan itu banyak ulama yang nolak terutama ulama karena buktinya saya ngerokok sejak biasanya kalau minum minuman keras itu orang itu udah kurus kering dengan ngerokok satu pengukus sekali opok gila enggak paling jeber-jeber serahkan saya pada ahlinya Bu Nathan Singurusi orang-orang yang berpihak pada kesehatan dan anti tembakau itu masukkan ke RUU orang-orang yang mesti ngerokok sudah protes kita tunggu hasilnya kalau bilang itu gini kita itu loh merokok kok dilarang kenapa kok kok enggak boleh ngelarang ngerokok orang lain itu hiburannya banyak kesana ke maridolan kita itu ngaji aja tiap hari masak ngerokok enggak boleh orang ke bar orang ke pelesir nonton biskup ya ini kan enggak pantas nonton biskup ya ini buatan pantas kalau di Jawa Timur nonton biskup orang ngangkering orang buatan pantas kita kan ngangkering ngobrol ngapus ronda ngobrol ngalor ngidun ya saw nah hiburannya apa ya nguntut nguntut kok dilarang ya bahkan jaman dulu yang namanya ulama-ulama sampai menjaga dirinya tidak mau makan di warung makan di rumah kalau seandainya pun makanannya dari warung ya di bawah pulang masih ada orang-orang hari ini yang seperti itu hari ini sampai hari ini masih ada yang menjaga diri sampai itu makan di warung kalau mau makanan warung ya dipelih di bawah pulang itu namanya menjaga muru'ah bukan harof menjaga muru'ah menjaga kebur itu menjaga akal yang ketiga yang pertama syariat islam itu intinya ada tujuan intinya ada lima yang pertama menjaga agama menjaga jiwa menjaga akal yang keempat itu khif du'nasel atau menjaga keturunan maka poligami boleh poliantri tidak boleh kalau poligami berarti kan jelas yang mengamini itu kan suaminya maka jelas itu anaknya siapa tapi kalau poliantri itu kan suaminya yang banyak seperti Davis itu nah tengah pewayangan itu loh yang pandawa bojone pandawa limo pandawa limo ini kan bojone setinggal ingetan pandawa ini bojone siji lima pandawa arjuno itu bojone itu tidak boleh itu tidak boleh kalau dalam istri kalau istri yang boleh beristri dengan syarat dan ketentuan berlaku baton gampang itu akan sulit itu akan sulit kalau orang itu anaknya bapaknya yang siapa keturunan gak jelas keturunan gak jelas maka zina juga dilarang sekarang keras pak keturunan gak jelas apa sih bahaya lupa jenenggan anak lorong apa telung apa papan yang jelas-jelas anaknya di sini jelas ini aku mau sakit rebutan warisan ini aku sakit rebutan warisan apa mana yang yang buatan jelas wah aku yang anaknya ini yang buatan rebutan yang buatan karu-karuan itu diantaranya ini karena masalah warisan warisan itu kan bisa menyebabkan banyak banyak hal kalau anak salah ngehaki warisan orang lio harung makanya yang dibakan ujung-ujung ini banyak dosa-besar nanti seperti mencuri yang kelima itu atau menjaga harta mencuri tadi itu termasuk dosa kenapa saya sampaikan makos itu syariah atau tujuan pokok dari syariah islam yang ada lima itu ada sambungannya dengan anisa ayat 30 31 tadi bahasanya dosa-dosa besar itu ada sembilannya kalau kita menggabungkan hadis dan mungkin juga ada yang lain tapi hadis yang terkenal itu 7 dosa besar ini disebutkan Rasulullah masuk sirik membunuh menjaga keturunan dilarang sinah dilarang mencuri Bapak diantara dosa besar itu salah satunya yang disebutkan kalau kita ber mengambil yang sembilan tadi ada sembilan dosa besar salah satunya itu adalah dohaka pada orang kemarin pas Ramadan atau setelah Ramadan saya menyampaikan ingat saya kayaknya disini menyampaikan bahwa ada tiga hal kalau orang itu menemuinya dan tidak menemui rentetan dari tiga hal itu maka dia itu adalah orang yang rugi besar yang pertama ketemu Ramadan sampai selesai tapi tidak diabun dosanya ingat yang kedua itu adalah kalau ada orang bersolawat kepada Rasulullah tapi tidak menjawab sholawatnya kalau ada orang bersolawat menyebut nama Rasulullah tidaknya kita yang ketiga itu adalah kalau ada orang menemui bapak ibunya sampai umur tua tapi tidak bisa masuk surga kalau bapak ibu itu tua anak itu yang berbakti pada orang tuanya kan bisa merawat orang tua dan itu jaminan surga orang yang merawat orang tuanya yang sudah dua itu jaminan sampai sampai ngeternikin ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah s.a.w. bersama minal 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 yang termasuk dosa besar adalah celakan seorang kepada orang tuanya jadi kalau ada orang mencelak orang tuanya dua orang tuanya dua orang tuanya itu termasuk salah satunya maka orang tersebut dosa besar tapi sahabat heran sampai tanya begini ya Rasulullah wahala yastumur rajulu walidaihi wahai Rasulullah apakah ada apakah ada orang yang mencelak kedua orang tuanya ini sahabat ini itu heran berarti sahabat ini sesuatu yang tidak menyenangkan kedua orang tua itu kan harus nah kemudian Rasulullah menjawab na'am iya orang itu ada yang mencelak orang tuanya diantaranya yasubu abar rojuli fayasubu abahu yaitu seseorang mencelak mencelak ayah orang lain mencelak kedua orang tua orang lain maka berarti dia telah mencelak ayahnya sendiri fayasubu umahu fayasubu umahu dan dia mencelak ibu orang itu berarti dia telah mencelak ibunya sendiri jadi seriwayat dimampu khori hati-hati sebentar lagi pilpres biasanya yang banyak pilpres di pilpres itu seringkali orang mencari kesalahan orang lain kemudian bahkan sampai pada kesalahan bapaknya jangan sampai kita sampai ikut-ikutan kemudian masuk dalam golongan yang mencelak bapak orang lain karena kita mencelak bapaknya orang-orang calon presiden harap ditegak ini orang lain diingatkan bisa itu juga kalau main-main itu hati-hati dengan dua minggu yang lalu kalau tidak salah saya itu ingat memarahi orang gara-gara membuat sebuah saya mengungkapkan begini bahwa orang berdosa besar itu termasuk zinat nah itu ada orang itu nuding itu kan bahaya sekali perkara besar buat mainan yang kecil-kecil juga buat mainan itu kan karena apa itu besar-besar kan he-he itu kan kayak nuduh temennya walaupun guyor itu masih siapa yang kalau umumnya saya menyebut siapa yang masih bolong sholatnya wah saya saling menyalakan antar temen saya ada toleransi tapi kalau sudah besar-besar jangan main-main karena memang orang tua itu betul-betul kalau kata orang-orang bijak itu jimat jimat itu harus dirawat sebaik bahkan saudara-saudari bapak-bapak ada sebuah riwayat panjang dari sebuah badis bahkan merah durhaka kepada orang tua yang tidak disengajak pun itu ada hukuman walaupun pada akhirnya selama ini sebuah khatis yang terkenal menurut saya bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda jadi sahabat Abu Ruyro radyo taw'an beliau menyampaikan bahwasannya Rasulullah s.a.w. tidak ada yang berbicara di dalam buwayat kecuali tiga orang tidak ada bayi yang bisa berbicara di dunia ini kecuali tiga bayi yang pertama yaitu Isa putra marian Nabi Isa kecil kan berbicara karena ibunya marian dituduh yang kedua bayi yang terkait dengan menyelamatkan juret bayi yang melamatkan juret juret ini yang akan saya ceritakan juret adalah seorang yang taat beribadah dia membangun tempat ibadah dan dia selalu berada di dalamnya bahasa jawa jaman dulu melbusanggal kita melbusanggal kita mungkin sekarang musola di rumah punya musola kecil atau nangkebon yang duit kebon gede gak punya musola cili kalau nganggur nganggur gak kemana mana seperti ini membangun tempat ibadah dan dia berada selalu di dalam suatu saat ibunya datang sedang dia tengah mengerjakan sholat dia datang musolahnya terus dia lagi sholat sang ibu berkata hai juret juret ini ku denger juret berkata di dalam hati ibunya gak ngerti kalau dia sedang sholat karena di dalam musola yang ditutup musolahnya ini ku juret ya Allah ibuku atau aku teruskan sholat lalu dia akhirnya mengambil keputusan untuk meneruskan sholatnya sedang ibunya yang manggil-manggil di luar tadi akhirnya sampai pulang dan pada keesokan harinya ibunya datang lagi dan dia pun tengah mengerjakan sholat seperti kemarin ibunya memanggil hai juret juret pun seperti kemarin di dalam hati ya Allah ibuku atau aku teruskan sholat maka ia kemudian mengambil keputusan untuk meneruskan sholat dan pada hari berikutnya ibunya datang lagi pada waktu juret juga sedang mengerjakan sholat maka ibunya pun memanggil hai juret juret pun berkata wahai ya Allah ibuku atau aku teruskan sholat lalu dia tetap meneruskan sholat akhirnya ibu akhirnya buatan sabar benerunu ping telu kok radhi maka ibunya berdoa ya Allah janganlah engkau mematikan juret sehingga dia melihat wajah atau berurusan dengan seorang kemudian kemudian orang-orang bani israel membicarakan juret ini dan ibadahnya jadi ini pada zaman bani israel artinya belum di rumah rasul luto ini rasul luto yang cerita ini bani israel ini ku muji muji juret karena taatnya ibadahnya sehingga cerita tentang juret itu terdengar seorang wanita pelacur yang cantik yang menjadi idola para hidup pelacur itu berkata seandainya kalian mengendaki niscaya aku sanggup menguji juret mongkailu alihi ibadah kan pun umum kondak alihi ibadah juret pelacur dengar kemudian wanita itu datang dan mengganggu juret tetapi dia tidak sedikit pun menoleh kepadanya selanjutnya wanita itu datang kepada seorang pengembala dan mengajaknya ke tempat ibadah juret dengan menyerahkan diri kepada pengembala untuk disinai dan pengembala kambing itu pun mau memenuhi ajakan wanita tersebut hingga akhirnya wanita itu hamil ketika wanita itu melahirkan seorang bayi wanita tersebut berkata bayi ini adalah hasil hubunganku dengan juret menfitnat berarti kemudian orang-orang Bani Israel itu datang kepada juret dan memaksanya untuk turun dari musholanya lalu mereka menghancurkan dihancurkan tempat ibadahnya dihancurkan itu bahkan memukuli juret kemudian juret berkata mengapa kalian berbuat seperti ini orang-orang ngerti tiba-tiba aku biasa dihancurkan dan kalian memukul mereka menjawab engkau telah berbuat zina dengan pelacur itu sehingga dia melahirkan seorang bayi darimu juret bertanya mana bayi itu mereka membawa bayi itu dan juret berkata tunggu dulu saya akan mengerjakan sholat juret sholat setelah sholat selesai juret datang kepada bayi itu lalu dia tekan perut bayi itu tersebut sambil bertanya bayi-bayi siapa bapakmu nah bayi itu menjawab si fulan seorang pengembala kemudian orang-orang bani Israel itu menerima perkataan juret lalu mencium dan meminta maaf pada juret setelah berkata kami akan membangunkan sebuah tempat ibadah dari emas untuk merasa salah mau dibangunkan musolai dari jawapan juret jangan bangunkan kembali tempat ibadahku dari tanah sebagaimana akhirnya seperti berarti juret digoda yang digoda wanita digoda harta dengan emas walaupun juret niki berbuat salah kepada orang tuanya maka dia dihukum dengan peristiwa itu ini bukan memakan pikiran memakan emosi tapi selamat karena sejak awal dia tidak menyahut itu juga karena niatnya karena Allah karena memilih ibu abad seharusnya kita diajarkan kalau dalam ilmu fikir kalau ada orang salam di depan rumah kita dan kita sedang sholat maka kita keraskan Allah kita atau kalau kita pas baca fatihah dan pada waktu sholat yang jahat atau malam ya kita merasakan Allah wakbar alhamdulillah yurubilalamin lalu maka sebisa mungkin kalaupun orang tua kita yang memungkir kita beri syarat itu yang pertama kita sedang nah lebih baik lagi memang sholat jendengan itu krono lama pokoknya jendengan mau sholat sholat tasbeh ini kan lama lama apalagi apalagi sholat dikumpulkan dengan sholat taubat dikumpulkan dengan sholat ajat ditambah witir total 23 kalau mau ngerjakan dulu saya rutin rutin dulu sekarang aku ngerjakan di wad gale wad gale setiap malam minggu pon malam minggu pon minggunya yang pon mau ngerjakan di sini sekali-kali tapi 23 sekitar 1 jam jam 1 jam setengah mau dirembung pak kalau mau kapan-kapan malam minggu pon kita bareng-bareng di sini syukur-syukur dulu saya mulainya jam 12 di wad gale wad gale wad gale kan terlalu kenceng mwe 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 mongga dirembuk kalau purun mongga saya temani dan nanti kalau sudah mau saya setuju mau nanti akan saya sampaikan minggu berikutnya kita ini tadi kisah jurej itu katis riwayat Imam Bukhori bayi yang ketiga bayi yang ketiga minggu depan setengah sepuluh menekaplah malam hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama wad bidulahim wasyah wa jenis wa jenis wa roma masyidhi wa salim wa ala wa salim wa sallam wa ala wa salim wa ala wa alam alhamdulillah wa rukhul alamin wa hamdha hamdha maafir lana wa jenis wa rшеj wa raja wa raja wa maafir wa sallim wa raja wa raja wa raja wa raja wa raja wa raja bi-faj wa raja Allahumma wa aina ala Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh